Pertama menegaskan bahwa kami ini adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Dato' Kompatio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait deklarasi kami yang kemarin diselenggarakan di Jalan Pegaksaan di Tugu Proklamasi Jakarta dan dihadiri oleh banyak tokoh yang ada di situ antara lain ada Pak Din Samsurin, Pak Kadut Normantio, ada Roki Gerung, ada Refli Harun, dan lain sebagainya banyak yang hadir para tokoh kemarin disana dan yang menarik teman-teman dari deklarasi itu ada 8 butir maklumat yang ini merupakan saran kritik kepada pemerintah jadi 8 maklumat itu memang ditujukan kepada pemerintah, kepada DPR, kepada MPR, DPD, juga kepada Presiden itu 8 maklumat nah teman-teman terkait dengan maklumat yang disampaikan oleh kami kemarin itu ternyata juga mendapat dukungan yang cukup luas dari masyarakat juga termasuk dari PA 212 mendukung terkait lahirnya kami yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang ingin menyelamatkan rakyat, bangsa Indonesia, juga negara, kesatuan Republik Indonesia kan memang di dalam butir-butir 8 maklumat itu memang disinggung terkait persatuan, kebersamaan agar Indonesia tidak terburuk, tidak terkena resesi yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa negara lain ini sudah ada resesi ekonomi jangan sampai resesi itu terjadi di Indonesia teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik reaksi alumni 212 saat Din Samsudin CS deklarasikan kami saya bacakan teman-teman dukungan dari 212 terkait deklarasi kami para alumni aksi 212 atau para mujahid 212 mendukung penuh kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami menurut damai hari lupis kuasa hukum Habib Rizik kami dirasa sangat diperlukan untuk Indonesia saat ini kami sangat diperlukan kami mujahid 212 menilai bahwa lahirnya kami ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah paham situasi negara yang sudah tidak stabil dalam semua bidang kata damai pada resenen 3 Agustus 2020 jadi kehadiran kami ini sangat didukung sekali oleh alumni 212 karena ini merupakan wadah dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan para deklarator itu adalah orang-orang yang punya ilmu punya pemahaman, punya pengetahuan untuk itu jadi siapa sih yang meragukan kemampuan Pak Din Samsudin kemudian Jenderal Kartut Normantio, Rogi Gerung, Refli Harun mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang yang terpelajar yang paham terkait situasi dan kondisi negara saat ini maka perlu ada organisasi yang disebut dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kemudian teman-teman menurut damai teman-teman dalam bidang penangan hukum yang dianggap sudah jauh menyimbang dari norma hukum yang ada bahkan terkesan sudah tidak beradab termasuk menyimbang dari falsafah negara Indonesia dan sangat sayangkan para pelaku pelanggar hukum itu sendiri adalah para pejabat tinggi negara tambah damai diketahui dalam deklarasi itu hadir Din Samsudin, MC Didu, Refli Harun hingga Rogi Gerung dan belasan tokoh lainnya dalam pertemuan itu Din juga sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI tegas menyatakan bahwa semuanya bersepakat Indonesia sedang karam sehingga butuh gerakan dari kelompok tertentu untuk bisa bangkit kembali itu teman-teman beberapa pandangan terkait berdirinya kami 212 ternyata juga mendukung lahirnya kami sebagai wadah menyampaikan aspirasi sebagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap Indonesia jangan sampai Indonesia itu benar-benar karam benar-benar terpuruk sebagaimana negara-negara lain karena negara lain saat ini ada yang sudah terkena resesi ekonomi akibat pandemi virus corona dan pandemi virus corona itu kemarin juga diangkat dalam poin-poin yang ada di maklumat deklarasi kami tersebut nah teman-teman selain dukungan dari alumni 212 saya coba untuk mencermati teman-teman orasi atau pidato yang disampaikan oleh Pak Gadot Nurmantio yang disana ada namanya proxy war ada oligarki kekuasaan beberapa kali disinggung oleh Pak Gadot Nurmantio kita lihat teman-teman berita terkait pidato yang disampaikan oleh Pak Gadot Nurmantio karena ini menarik teman-teman Pak Gadot Nurmantio ini kan mantan Panglima TNI jadi orang nomor satu di TNI sebelum Panglima yang saat ini menjabat jadi Pak Gadot Nurmantio punya kepedulian terhadap bangsa dan negara karena dia seorang prajurit tentu akan memegang sumpah jabatan sebagai seorang prajurit walaupun beliau sudah purna sudah alumni dari TNI tetapi menurut Pak Gadot tidak ada alumni karena TNI itu setiap saat bisa dipanggil kembali kalau negara membutuhkan maka Pak Gadot juga siap untuk tampil di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia saya baca teman-teman dari detik teman-teman ini jadi deklarator kami Gadot Nurmantio bicara oligarki kekuasaan Gadot Nurmantio menjadi salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Gadot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena perkembangan oligarki kekuasaan nah ini teman-teman proxy war kalau saya baca di beberapa media proxy war itu adalah perang tanpa bentuk jadi tidak tahu kita itu siapa lawannya, siapa kawannya ini bentuk-bentuk proxy war proxy war juga berarti perang antar dua negara tetapi perang tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga mereka perang berantem perang bertikai adu senjata, adu kekuatan tapi sebenarnya mereka itu hanya diadu domba ini juga bagian dari proxy war ini yang ditakuti oleh Pak Gadot Nurmantio dan di Indonesia sendiri sebenarnya beberapa analisis mengatakan bahwa proxy war itu sudah ada di Indonesia jadi misalkan separatis perang separatis yang ada di beberapa daerah ini siapa yang mengendalikan ini juga tidak tahu atau dikendalikan oleh negara barat kemudian isu sara itu dimainkan beberapa kali ini apakah juga bagian dari proxy war tetapi menurut analisis ada yang mengatakan ini juga bagian dari proxy war karena kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan kita seperti juga di negara-negara timur tengah teman-teman proxy war itu sudah terjadi misalkan ada Arab Spring kemudian revolusi Mesir beberapa negara di timur tengah memperbutkan ladang minyak yang sebenarnya mereka itu perang karena ada orang yang mengendalikan dan ini adalah bagian perang yang menurut saya modern jadi orang yang mengendalikan itu tidak terjun langsung untuk berperang tetapi hanya pion-pion mereka yang perang dia akan menikmati hasilnya kalau perang itu sudah selesai ini adalah perang modern yang harus kita hati-hati agar jangan sampai terjebak pada proxy war seperti yang disinggung oleh Pak Gadot Normandio karena Pak Gadot Normandio itu paham betul proxy war yang terjadi karena dia adalah seorang panglima TNI tentu sudah tahu model-model perang yang terjadi di dunia kemudian teman-teman Gadot hadir dalam deklarasi kami yang dikelar di Tuku Proklamasi Jakarta Pusat 18 Agustus 2020 Gadot tampak menekan jas hitam celana panjang coklat dan peci hitam menurut Gadot teman-teman salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oleh gargi kekuasaan di negeri kekuasaan dimainkan dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita biar rakyat yang menjawab jadi selain proxy war Pak Gadot ini menyinggung terkait oligarki kekuasaan oligarki kekuasaan itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok kecil masyarakat yang ini bisa dari keluarga kemudian juga dari kekuasaan karena kekayaannya ini juga bagian dari oligarki intinya oligarki itu adalah kekuasaan dipegang oleh kelompok kecil dari masyarakat ini bisa keluarga makanya kemarin disinggung dinasti politik dinasti politik itu kalau yang terjadi di Indonesia juga bisa menjadi oligarki kekuasaan jadi kekuasaan dipegang oleh keluarga-keluarga ini yang disinggung oleh Pak Gadot Normantio karena memang harus hati-hati agar jangan sampai demokrasi itu dinodai dengan oligarki dengan dinasti kekuasaan ini akan menyimpang dari ruh demokrasi itu sendiri karena demokrasi itu adalah kekuasaan kedaulatan itu di tangan rakyat rakyatlah yang menentukan jangan sampai kekuasaan ini dipegang oleh keluarga-keluarga Gadot kemudian menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia yaitu pandemi COVID-19 Gadot menyebut penanganan pemerintah terlihat menggampangkan bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain ini yang disampaikan oleh Pak Gadot Normantio kedua, tiga tahun lalu, 26 Oktober 2017 setelah pembukaan Kongres Internasional saat itu saya menyampaikan kita patut waspadai adanya senjata biologis masa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik hari-hari ini kita semua berjuang mengatasi epidemik COVID-19 saya tidak mengatakan pernyataan saya tiga tahun sepenuhnya tepat sekali lagi kita sedang menghadapi pandemi dan tidak mudah ditaklukkan apalagi respon terhadap ancaman itu dipengaruhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan ini teman-teman petikan pidato yang disampaikan oleh Pak Gadot Normantio intinya menurut saya adalah Pak Gadot ini seorang jenderal seorang mantan Panglima TNI tentu peduli terhadap nasib bangsa, nasib negaranya karena itu beliau tidak ingin negara ini keluar dari rule konstitusi jangan sampai keluar dari cita-cita pendiri bangsa ini yang menginginkan bahwa bangsa ini harus adil, makmur, sejahtera kemahri pahlaw jinawi jadi harus adil, makmur jadi kemakmuran itu akan tercipta kalau ada keadilan keadilan bisa ditentukan oleh yang punya kekuasaan, yang sedang berkuasa maka kalau keadilan ini sudah tegak otomatis kemakmuran akan ikut jadi ini yang kemarin juga disinggung oleh para deklarator kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kemudian teman-teman yang lebih saya kagum dari Pak Gadot Normantio dalam pidatonya kemarin bahwa beliau mengatakan kegiatan kami, masalah keamanan atau ekses akibat kegiatan ini yang menyangkut tentang hukum Pak Gadot bertanggung jawab jadi seluruh kegiatan kami ini Pak Gadot bertanggung jawab terkait keamanan juga terkait ekses yang terjadi kalau ini ada masalah hukum ini Pak Gadot bertanggung jawab jadi luar biasa teman-teman mantan Panglima TNI ini punya kemampuan punya kapasitas untuk melindungi masyarakat untuk melindungi kegiatan kemarin kalau terjadi masalah hukum beliau bertanggung jawab luar biasa Pak Gadot saya juga mengapresiasi dari sikap Pak Gadot terhadap deklarasi kami juga sikap Pak Gadot terkait kepedulian kepada bangsa negara agar Indonesia tidak benar-benar tenggelam Indonesia jangan sampai terpuruk Indonesia harus bangkit kembali sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk memperbut kemerdekaan yang mana cita-cita itu tentu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu teman-teman yang bisa kita bahas sehari ini terkait deklarasi kami juga pernyataan yang disampaikan Pak Gadot dan juga dukungan dari alumni 212 terkait berdirinya kami dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati